Intro Sidang kasus pelecehan seksual di SPI Kota Batu kembali digelar di pengadilan negeri Kota Malang Dalam sidang tersebut terjadi adu mulut antara Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait dengan pengacara terdakwah kasus pelecehan seksual Sebelum persidangan dimulai Aris Merdeka Sirait menyorati terdakwah Julianto Eka Putra yang sekarang belum juga ditahan Di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Kota Malang Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait terlibat adu mulut dengan pengacara terdakwah kasus kejahatan seksual Sekolah Selamat Pagi Indonesia atau SPI Kota Batu sebelum persidangan dimulai Dalam sidang yang ke-19 ini dengan agenda pemeriksaan terdakwah Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait yang juga mendampingi korban sejak awal kasus ini mecuat menyoroti terdakwah yang tidak juga ditahan Julianto Eka Putra sendiri tiba di pengadilan negeri Kota Malang mengenakan baju batik terdakwah tidak ditahan sejak awal persidangan pertengahan Februari lalu Julianto yang juga pemilik sekolah didakwah kasus kejahatan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia Kota Batu menyusul pelaporan dua korban ke polisi pada Mei 2021 lalu kasus ini kemudian menjadi sorotan publik karena terkesan lambat berselang satu tahun belum juga ada putusan terlebih terdakwah juga tidak ditahan meski ditetapkan tersangka dan statusnya kini sebagai terdakwah Jadi saat ini saya kira Julianto sedang panik untuk menghadapi pembacaan tuntutan di minggu depan karena saya percaya bahwa kasus kejahatan seksual adalah leg spesialis dan extraordinary crime jadi kita berharap nanti jaksa penuntut umum akan menyusun tuntutannya maksimal maksimal supaya apa? supaya berhenti ya berhenti orang-orang atau predator-predator yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak kita, cucu kita dan anak Indonesia secara keseluruhan tidak ada kata damai terhadap kejahatan seksual kemarin ada kesaksian dari seorang aktivis anak ya berinisial SM yang menyatakan bahwa apa namanya hadir dalam kesaksian itu sebagai membela terdakwah itu aneh dan menurut saya sebuah berita atau keadaan kesaksian yang memalukan karena kita kenal semua kenal itu adalah aktivis anak yang seharusnya membela korban bukan membela terdakwah nah kesaksian itu boleh-boleh saja atas dasar keilmuannya gitu ya boleh tetapi tidak boleh membela apa keilmuannya itu membela apa ya predator kejahatan seksual itu yang kita sesalkan seharusnya itu ketika dia terdakwah dan masuk dalam proses persidangan itu harus diikuti dengan penahanan tetapi ya tadi itu kita sudah sudah minta penjelasan dari pengadilan negeri ketua pengadilan negeri Malang mengatakan beliau mengatakan bahwa itu kewenangan majelis hakim ya majelis hakim menahan atau tidak menahan saya kira ini memang sangat disayangkan menjadi presiden buruk dalam penegakan hukum sementara itu di depan gedung pengadilan negeri kota Malang sejumlah warga melakukan aksi demonstrasi mereka menuntut hukum adil dan menahan terdakwah Julianto untuk memberikan perlindungan maksimal bagi korban Simona Fridu melaporkan aksi penolakan terhadap rancangan undang-undang kitab hukum pidana atau RKUHP terus terjadi di kota Malang puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa melakukan aksi turun ke jalan untuk menuntut transparasi draft rancangan kitab undang-undang hukum pidana aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa berlangsung di depan gedung DPRD kota Malang dengan membawa poster berisi tuntutan masa mahasiswa mengelar orasi terbuka dalam orasinya masa mendesak agar pemerintah transparan dalam menyusun rancangan kitab undang-undang hukum pidana atau RKUHP masa juga mendesak pemerintah khususnya DPR RI untuk melakukan revisi terhadap sejumlah pasal yang dinilai janggal koordinator aksi Nizar mengatakan bahwa tuntutan agar pemerintah dan DPR melakukan transparasi karena mereka khawatir jika RKUHP tersebut disahkan maka adanya pasal yang bermasalah maka hal tersebut bisa mengancam privasi dan kebabasan berpendapat itu-itu mereka mendesak pemerintah dan DPR untuk melakukan transparasi terhadap draft RKUHP sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku mendesak pemerintah bersama DPR untuk mendengar mempertimbangkan dan merespon aspirasi masyarakat mahasiswa juga berencana mengelar aksi serupa dengan membawa masa aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi yang kami bawa hari ini adalah isu terkait rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang kami nilai di dalamnya mengalami beberapa permasalahan seperti pertama pada aspek formil yakni minimnya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan undang-undang tersebut tidak diserenggalkan dengan membuka konsultasi publik maupun seminar di perguruan-perguruan tinggi yang kemudian perkembangan masyarakat perlu juga dilihat dalam pembentukan rancangan kitab undang-undang hukum pidana mengapa? karena paradigma dari setiap zaman itu selalu berubah maka perkembangan masyarakat itu haruspun diakomodir oleh pemerintah dalam RKUAP ini Simbun Alfrido melaporkan Dinas Ketangan Pangan dan Pertanian Kota Malang terus melakukan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban di Kota Malang hingga saat ini dari sejumlah lapak penjualan hewan kurban yang ada di Kota Malang baru 35 lapak yang memiliki surat keterangan kesehatan hewan dan surat keterangan tempat penjualan lapak penjualan hewan kurban yang ada di Kota Malang baru 35 lapak penjualan hewan kurban di Kota Malang yang mengajukan permohonan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH dan surat keterangan tempat penjualan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang untuk itu memastikan semua lapak penjualan hewan kurban di Kota Malang memiliki SKKH dan surat keterangan tempat penjualan di tengah wabah PMK Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang terus melakukan pengawasan dan pendataan terhadap lapak penjualan hewan kurban yang ada Kepala Bidang Pertanakan dan Kesehatan Hewan Dr. Hewan Anton mengatakan bahwa hingga saat ini baru 35 lapak penjualan hewan kurban yang telah mengajukan SKKH dan surat keterangan tempat penjualan untuk memastikan semua lapak penjualan hewan kurban memiliki SKKH dan izin tempat penjualan pihaknya telah menurunkan petugas di lima kecamatan untuk melakukan pemeriksaan pendataan lapak-lapak penjualan hewan kurban sehingga lapak penjualan hewan kurban harus memiliki SKKH dan izin tempat penjualan sesuai prosedur yang berlaku sementara menyambut Idul Adhananti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang menyiapkan lima dokter yang dibantu ratusan tim penyuluhan yang ditempatkan di masjid dan musola untuk melakukan pengawasan saat penyambelian hewan kurban kemarin kita terdata sudah 35 yang melaporkan ke kami tapi kan kita masih mendata lagi jadi kita terjunkan petugas kita di lima kecamatan tapi sudah buka lapak-lapak sudah dan mulai hari ini kita periksa lagi sesuai dengan prosedur kemarin kan mereka harus punya SKKH terus kemudian ada surat keterangan tempat penjualan itu di lokasinya tersebar di mana saja di lima kecamatan mas dia di lima kecamatan untuk kesiapan lain dok terkait apa idul kurban terutama untuk tim karena kan kerjasama dengan FK iya Alhamdulillah kita sudah membagi kita punya lima dokter hewan yang sudah kita bagi di masing-masing kecamatan kemudian ada para medik kemudian petugas dari kami ditambah untuk penyuluh kurang lebih 30 orang penyuluh pertanian kemudian ditambah kita kemarin minta mahasiswa kurang lebih 400 tapi moga-moga bisa tercapai itu kalaupun dikurang itu nanti tetap prosedurnya nanti mereka akan kita tempatkan di tempat-tempat penyembelihan di masjid musola atau instansi-instansi yang akan melaksanakan pemotongan Simon Alfrido melaporkan terima kasih Anda masih bersama kami dalam info 7 Malang Raya penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ternak sapi sudah mulai berkurang dan saat ini banyak sapi dalam kondisi pemulihan para peternak berharap setelah wabah PMK selesai ada bantuan pemerintah untuk pengadaan bibit sapi agar peternak bisa segera bangkit berbagai upaya berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah kabupaten Malang dalam upaya untuk mencegah penyebaran penyakit mulut kuku penyakit mulut kuku pada hewan ternak sapi dan kambing sampai saat ini masih berlangsung walaupun di banyak tempat penyebarannya sudah mulai berkurang dan banyak sapi sedang dalam kondisi pemulihan kondisi ini masih dikhawatirkan peternak karena sapi mereka bisa kembali terserang PMK walaupun sebagian sudah mendapatkan vaksin serta banyak wilayah di Kabupaten Malang juga tercatat cukup banyak sapi peternak yang mengalami kematian menurut salah seorang peternak di desa Pujon Lor Pujon menjelaskan ternak milik warga di kawasan tersebut masih ada yang terserang PMK dan banyak yang dalam kondisi pemulihan dan berharap pasca PMK ada bantuan bibit sapi untuk peternak para peternak tetap berusaha melakukan pencegahan dan pemeliharaan kesehatan sapi sesuai anjuran Dinas Peternakan dan kesehatan hewan agar sapi mereka bisa segera pulih dan peternak bisa kembali beraktifitas normal Alhamdulillah disini mulai penyembuhan semua tinggal cuma pengobatan kukunya yang masih agak sulit cuma mulut sudah tapi untuk obat-obatan sudah ada apa ya? obat-obatan sudah ada dari kopsai juga ada usaha sendiri seperti empon-empon kolir semuanya sudah kami harap itu dan pemerintahan itu bisa membantulah paling tidak itu kalau sudah PMK ini sudah selesai ya pembibitan lagi dan sekarang itu hampir rata-rata cuma alhamdulillah generasinya tidak ada yang dijual Iwan Hikmawan melaporkan seginjam biaya operasional yang harus dikeluarkan petani untuk pupuk dan obat seringkali berdampak pada meruginya petani akibat harga panen tidak bisa menutupi pengeluaran hal tersebut juga diperparah dengan masih naik turunnya harga komoditi sayuran dalam waktu yang relatif cepat beginilah yang dirasakan para petani sayuran di Malang Raya khususnya Kabupaten Malang naiknya biaya operasional untuk kebutuhan pembelian pupuk dan obat-obatan menjadi kendala tersendiri bagi para petani sayur untuk tetap bertahan sebagai petani sayuran saat ini harga komoditi sayuran masih naik turun dan sebagian relatif stabil sejak beberapa bulan yang lalu serta kondisi ini seringkali mengakibatkan kerugian yang dialami petani tidak hanya itu faktor cuaca buruk atau tidak menentu seringkali membawa dampak kerugian dibandingkan keuntungan khususnya akibat biaya perawatan yang semakin meningkat serta volume dan kualitas hasil panen yang turun menurut salah seorang petani di kawasan Tawang Argo Karangploso menjelaskan dampak cuaca terlihat dari hasil panen sementara harga jual sayur lebih banyak yang turun dan sisanya bertahan saat ini untuk cabai kecil bawang pre dan tomat yang masih relatif tinggi sedangkan jenis lainnya seperti brungkul sawi maupun seledri harga jual sudah mengalami penurunan di lokasi terlihat petani sedang melakukan pemeliharaan dan panen bawang pre cabai serta merawat sayuran lainnya para petani berharap harga sayuran jelang idul adha bisa ada kenaikan kembali agar hasil panen bisa menutupi pengeluaran plus keuntungan Pak gimana untuk harga harga sayuran saat ini Pak agak turun sedikit yang mahal itu cabai dan tomat masih kuat Pak ya untuk yang lain seledri yang lainnya agak turun agak turun seri berapa sekarang Pak seri perkiraan ini 6.000-5.000 6.000-5.000 Pak pak harus juaca gimana Pak saat ini Pak karena juaca ini agak cerah dan hujan tapi ya kalau petani bisa aja menalami lagi tapi dengan penyeprotan penyeprotan harus tertip gimana harga obat-obatan sama pupuk sekarang kan juga tinggi agak tinggi agak tinggi pupuknya agak waduh sebagainya lipat harganya gimana dengan hasil panen akhirnya bisa untung besar apa gimana iya pokoknya hasil panen itu kira-kira itu ya tidak seberapa hasilnya Pak kalau dibandingkan dengan obat pupuk itu tidak berapa Iwan Hikmawan melaporkan dan terima kasih Anda masih bersama kami dalam info 7 Malang Raya berbeda dengan permintaan bunga hias dan potong yang sedang ramai penjualan bibit bunga dan buah masih tersendat dan belum lancar para petani tidak jarang melakukan peremajaan akibat bibit bunga belum terjual beginilah yang terlihat di beberapa pelan pertanian bunga dan bibit buah di kawasan Sidemulyo maupun Jalan Metro Batu para petani sayuran dan bunga terus beraktifitas di kebun bunga dan sayur agar hasil panen bisa maksimal terlebih saat ini permintaan sedang ada peningkatan meningkatnya permintaan bunga hias membawa berkah tersendiri bagi para petani karena hasil panen bisa terserap maksimal ke pasar sementara itu hal sebaliknya terjadi pada petani bibit bunga dan juga buah yang saat ini penjualan masih tersendat dan belum normal bibit bunga mawar ini bisa untuk kebutuhan dekorasi maupun ditanam dan bibit buah seperti jeruk banyak untuk ditanam baik di pot maupun di lahan-lahan pertanian menurut salah seorang petani bibit bunga hias di wilayah Sidemulyo Kota Batu menjelaskan saat ini pembibitan bibit bunga mawar di polibek dan buah cenderung sepi dan tersendat sejak awal pandemi sehingga tidak jarang bibit bunga diremajakan kembali karena sudah besar dan masih belum terjual di lokasi kawasan Sidemulyo dekat dam perambatan terlihat petani sedang melakukan aktivitas rutin harian di lahan pertanian di kawasan tersebut untungnya lahan pertanian bisa maksimal digarap karena ketersediaan air melimpah sekalipun pada musim kemarau sehingga mengurangi biaya pengeluaran untuk penyiraman dan perendaman tanaman bagaimana itu kondisi penjualan bibit saat ini Pak ya masih pengaruh untuk masa-masa agini masih belum bisa lancar belum bisa lancar Pak ya tapi tetap Pak ya masih ada proses transaksi penjualan Pak ya masih ada tapi ya tidak terlalu banyak yang beli Pak kalau ketika kondisi normal dulu-dulu sampai berapa sih Pak per bulan ngeluarkan ini kalau per bulan dulu-dulu dulu-dulu ya bisa sekitar per bulan itu kalau tanaman ini ya bisa 2,5 3,5 3500 per bulan Pak ya untuk saat ini berapa tidak bisa ditentukan kalau saat ini karena sampai berapa biasanya kalau ada ya sekitar 1 jutaan itu berarti hampir setengahnya lebih hilang ya Pak ya untuk harga sendiri gimana Pak untuk harga saat ini masih stabil tapi untuk penjualan di pasaran juga lambat Iwan Nikmawan melaporkan